Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pecinta burung walet ya pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan burung walet dan burung striti jangan sampai teman-teman sekalian merasa bahwa kedua burung ini sama dan tentu karena namanya beda ya ada perbedaan-perbedaan apakah teman-teman pernah mencoba membedakan burung walet dan burung striti sekilas memang terlihat mirip namun keduanya tentu jenis burung yang berbeda bagi peternak walet tentunya hal ini akan sangat mudah dibedakan namun bagaimana untuk orang awam bisa membedakan kedua jenis burung ini banyak yang menganggap bahwa burung walet dan burung striti adalah dua burung yang sama hanya saja beda dalam penyebutan namanya hal ini dikarenakan kedua burung ini sering berdiri di atas gedung atau pohon yang membuat orang bingung untuk membedakannya meskipun masih dalam satu keluarga namun burung walet berbeda jenis dengan burung striti burung yang satu ini pada dasarnya hidup dalam satu komunitas atau berkelompok serta habitatnya berada di daerah pesisir pantai nah sekarang teman-teman burung striti juga dikenal dengan nama burung walet rumahan gitu loh untuk panjang rata-rata tubuh burung walet yaitu 9 cm atau dua kalinya panjang tubuh burung striti jadi burung walet lebih panjang daripada burung striti namun ekor walet kalah panjang dan runcing dibandingkan dengan striti pada dasarnya usia walet yang semakin tua akan berdampak juga pada kualitas sarangnya dan butuh waktu lama untuk memasaknya burung walet biasanya mampu bertahan hidup sampai dengan usia kisaran 15-18 bulan sehingga orang yang mencoba melakukan berdaya burung walet banyak orang membuat sarang walet membuat gedung-gedung bangunan-bangunan untuk tempat tinggal walet berbagai macam kemiripan inilah yang membuat munculnya permasalahan menukar telur striti dengan telur walet untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab cara ini dilakukan dikarenakan faktor populasi burung striti yang lebih banyak jika dibandingkan dengan burung walet ada pun keberhasilan penetasan striti pun juga masih sedikit yaitu dengan keberhasilan penetasan 10% itu artinya dari 50 telur yang menetas yang bisa bertahan hidup hingga dewasa hanya 5 ekor teman-teman sekalian memang dibutuhkan kesabaran dalam berbisnis burung ini namun jika populasinya sudah mencapai 150-200 sarang keberhasilan perkembangannya juga akan meningkat 30-40% selain itu harus mempertimbangkan atau memperhatikan pergantian telur secara rutin kenapa? penyebabnya adalah populasi burung walet yang kalah saing dengan burung striti jika berada dalam satu kelompok menjadikan burung walet menjadi tidak nyaman jadi kalau walet dan striti ini loh kalau bertemu atau berantem ya striti yang menang gitu ya teman-teman pembuatan ruangan untuk kedua burung ini dianjurkan untuk dibuat menjadi gelap karena anak burung walet lebih suka dan anak burung striti akan dengan sendirinya berpindah ke tempat lain yang lebih terang jadi kalau walet itu sebetulnya menyukai tempat-tempat yang gelap atau ruangan-ruangan yang gelap sedangkan striti menyukai ruangan yang terang ketika semakin gelap ruangan itu maka semakin disukai oleh walet dan makin dibenci oleh striti burung striti memiliki nama latin Colocalia esculenta dan akan membangun sarangnya dari daun cemara dan lumut yang kemudian nantinya akan direkatkan oleh air liur burung berbeda dengan sarang walet yang benar-benar 100% murni terbuat dari liur walet ada bagian fungsi air liur waletnya yang bisa didapatkan pembuatan sarang burung striti lebih murah jika dibandingkan dengan burung walet hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 500 ribu per kilogram sedangkan untuk burung walet berkisar antara 10 sampai 15 juta per kilogram itu juga tergantung dari kualitas sarang yang akan dibuat sebenarnya ada beberapa perbedaan yang dapat diketahui antara burung walet dengan burung striti dari segi makanan, cara terbang, dan juga bentuk fisiknya ada perbedaan yang menonjol agar tidak salah dalam membedakannya kali ini saya akan jelaskan perbedaan-perbedaan antara burung sarang walet dan burung striti diantaranya satu, perbedaan dari cara mencari makan antara burung walet dan juga burung striti sama-sama memakan serangga dan juga sama-sama dalam mencari mangsa dengan cara terbang hanya saja burung walet lebih agresif serta sangat aktif ketika berada di daya alam bebas dua, bentuk ekor bentuk ekor pada burung walet dengan burung striti memiliki perbedaan dimana untuk burung walet memiliki bentuk ekor yang lebih pendek dan berbentuk kotak sedangkan burung striti memiliki ekor yang lebih panjang dan runcing ketiga, proses pembuatan sarang nah, kalau burung walet membuat sarang dengan menggunakan air liurnya saja dan tanpa bahan yang lain sedangkan burung striti sama menggunakan air liurnya akan tetapi, burung ini juga menggunakan campuran di daunan, lumut dan juga rumput yang ada di sekitar lokasi pembuatan sarang yang berikut, yang keempat ini warna sarang nah, ini yang paling mencolok perbedaannya hal lain yang dapat dilihat dari perbedaan burung ini adalah dari perbedaan warna sarangnya burung striti memiliki warna pada sarangnya yang hijau hingga kecoklatan sedangkan burung walet memiliki sarang yang berwarna putih gading meskipun burung walet masih kerabat dengan striti ternyata perbedaannya cukup banyak setelah teman-teman mendengar ini kan semoga bisa menjadi referensi khusus untuk membedakan mana burung walet dan mana burung striti selamat melihat di sekitar anda perbedaan-perbedaan kedua burung itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!